Hai guys, it's me, Esther Betul ya, aku udah lama gak bikin video yang keliatan muka kayak gini Aku mau ucapin selamat buat kalian yang udah keterima di FK impian kalian Entah itu lewat SNM, SBM, Mandiri, maupun kelas internasional So, hari ini aku bakal sharing starter pack malah siswa kedokteran Kayak apa aja sih yang harus kalian persiapin sebelum masuk kuliah di hari pertama nanti Oke, aku mulai dari alkes dulu Yang sebaiknya kalian persiapin itu ada stetoskop, tensi, dan palu refleks Ini kembali lagi ke masing-masing universitas Kalau di Unifco, semester 1 itu ada pemeriksaan tenda vital dan pemeriksaan refleks Jadi alkes yang diputuhin itu ada tiga ini Stetoskop yang aku pakai itu merek Rister Ada beberapa alasan kenapa aku milih stetoskop ini Siapa tahu bisa jadi pertimbangan buat kalian Yang pertama, karena dulu itu waktu offline Ujian skill school itu pakai stetoskop yang disediain kampus Dimana stetoskopnya itu nggak terlalu jelas gitu loh suaranya Jadi aku antisipasi aku latihan itu pakai stetoskop ini dulu biar terbiasa Alasan kedua, aku tuh kadang orangnya ceroboh Jadi aku mikirnya preklinik pakai ini dulu In case kalau misalnya ini hilang Atau kayak ketelisut gitu Ya nggak terlalu menyisah lah ya Karena ini tuh harganya nggak terlalu mahal Nggak semahal leadman But karena situasi saat ini Yang kemungkinan besar semester depan itu masih online Kalau aku jadi mabah Aku bakalan beli leadman langsung Karena sekalian untuk jangka panjang sampai koas nanti Pertimbangannya karena ujiannya itu di rumah Jadi nggak pakai stetoskop kampus Dan nggak mungkin hilang juga Kalau leadman suaranya itu jauh lebih jelas Daripada yang rister ini Tapi lebih berat Kalau kalian mau bandingin langsung antar merek Dan nyobain dengar suaranya Aku saranin kalian beli offline Kalau itu tensimeter di Unifco itu pakai tensi jarum kayak gini sih Dan ini kebanyakan pakai merek ABN Kalau palu refleks sebenarnya waktu itu Desen aku sempat nyaranin pakai yang segitiga kayak gini Karena dia itu lebih ringan dan lebih nyaman dipegang Kalau untuk meriksa refleksnya Tapi waktu itu aku udah terlanjur beli yang silinder kayak gini Nah kelebihan dari palu refleks yang silinder ini Dia itu ada jarum dan bulunya Ini dia itu ada jarum dan bulunya kayak gini Untuk periksa sensoris Tapi sebenarnya ini tuh bisa disubstitusi Pakai tusuk gigi Untuk selengkapnya Aku udah pernah bikin video khusus Untuk alat kesehatan Kalian bisa cek video yang ini Jajet sekarang udah jadi kebutuhan lah ya Apalagi untuk kelas online Kalau untuk kuliah online Biasanya aku pakai laptop Tapi kalian juga bisa sih pakai laptop HP atau iPad Kalau aku pakai laptop Asus Ini tuh udah lama banget laptopnya Dari aku SMA dulu Tapi waktu offline itu aku jarang banget pakai laptop Sekarang udah hampir kayak tiap hari buka laptop sih Terus aku juga ada external hard drive Ini juga udah lama banget Aku pakai untuk backup tugas Atau file-file penting Dan tiap akhir semester Biasanya semua PPT dan materi kuliah Aku pindahin ke hard drive ini Biar laptopku nggak penuh juga Tapi ini opsional banget Karena kalian juga bisa pakai Google Drive Kalau kalian mau backup file Oh iya please kalian tuh kayak harus biasain dari sekarang Mulai backup file di beberapa tempat Apalagi kalau file itu penting banget Aku baru-baru ini pakai iPad untuk not taking Ini tuh sebenarnya opsional juga Tergantung cara belajar kalian Aku dulu waktu semester awal itu bahkan cuma baca PPT doang Kayak jarang banget nyatet Kalau nyatet pun aku tuh bikin catetannya di notebook Atau core-core di diktat gitu But now kalau kalian suka nyatet Aku ngerekomendasiin kalian Mulai investasi di iPad Atau tab lain lah Tapi kalau kalian lebih suka ngetik Kalian juga bisa kok bikin catetan di laptop Menurutku kalau kalian bikin catetan secara digital Itu bakal jauh lebih terorganisir dan gak makan banyak tempat Daripada kalian ngerangkum manual di kertas Karena kayak materi kedokteran tuh banyak banget Aku bakalan spill aplikasi untuk not taking di poin selanjutnya Untuk sumber belajar PPT is a must Kayak wajib banget Dan jadiin PPT sebagai sumber belajar utama kalian Karena ini tuh bahan dari dosen langsung Aku pribadi gak pernah nge-print PPT Terus aku kasih catetan di pinggir-pinggirnya Karena menurutku itu gak efisien Dan habis banyak tempat untuk nyimpannya Tapi ya kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing Untuk Maba Textbook yang aku saranin untuk kalian beli buku fisiknya Itu Anatomy Karena pasti bakal kepake Dan menurutku lebih enak Kalau belajar langsung pake buku fisik ini Daripada pake e-book Terus yang kedua itu Fisiologi Untuk textbook lain Di aku itu gak terlalu kepake Contohnya kayak textbook biokimiaku yang ini Yang Harper Ini tuh kayak gak kepake sama sekali Masih mulus Karena menurutku makin ribet Kalau baca lewat textbook kayak gini Tapi kalau kalian mau lebih mendalami materi Silahkan beli textbooknya Atau kalian bisa pake e-book juga Terus kalau untuk diktat kampus Juga lumayan kepake di aku Basically isinya itu rangkuman dari PPT kuliah Yang gak terlalu aku pake itu diktat anatomi Soalnya isinya tuh kayak full tulisan Aku pribadi Kalau untuk belajar anatomi Lebih suka pake gambar Ada beberapa channel youtube Untuk belajar kedokteran Yang sering aku pake itu Ada Armando Hasudungan Osmosis Dan Ninja Nerd Kalau Ninja Nerd ini emang durasinya agak lebih lama Channel lain yang aku tau itu ada Khan Academy Giki Medics Dan Noted Anatomy Canhub Tapi aku pribadi hampir gak pernah belajar dari sana Tapi ya referensi aja buat kalian Siapa tau kalian cocok Poin ini sebenernya yang paling penting menurutku Kalau kalian udah keterima jadi mabah Hal yang wajib kalian persiapin Itu mengenali cara belajar kalian Kayak temuin cara belajar yang paling works Yang paling efisien dan paling efektif di kalian Ini emang harus trial and error Kayak coba-coba sendiri Karena bisa aja beda dari cara belajar kalian di SMA Kenapa menurutku ini penting? Karena di FK itu kita kejar-kejaran Sama waktu Materinya itu banyak Tapi waktu yang diberikan itu cukup singkat Jadi kita yang harus pinter manage waktu Supaya bisa punya extra time Nah extra time ini bisa kalian gunain untuk Self-healing, family time, ikut organisasi Atau kegiatan lain Istilahnya work-life balance kalian itu bisa tercapai Sebenernya ini tuh kesalahanku dulu juga Waktu mabah Awal-awal kuliahku tuh kayak habisin sebagian besar waktuku buat belajar Karena waktu itu aku belum tau cara belajarku yang paling efektif itu gimana Aku juga posisinya waktu itu kaget sama materi yang cukup complicated dan banyak Terus aku somehow sadar kalau waktu itu aku jadi kurang explore sama lingkungan baru aku Dan aku gak mau gitu Hal ini terjadi terus menerus sampai aku nanti lulus dokter So ya buat kalian please study smart Usahain kalian tuh udah tau metode belajar kalian pas kalian masuk kuliah di hari pertama nanti Kalau kalian suka nyatet ada beberapa aplikasi note taking yang berbayar ada yang free juga Kalau yang berbayar itu ada GoodNotes 5 Ada Notability dan yang free itu ada OneNote dan Evernote Ini mostly ada di iPad Kecuali yang OneNote ini juga bisa diakses di Windows Kalau kalian emang suka nyatet di kartas atau di PPT kuliah yang di print Aku saranin kalian nyimpen di map atau kalian jilid gitu per blog biar rapi Dan misalnya nanti kalau kalian mau review ulang itu gampang nyarinya Aplikasi lain yang paling sering aku gunain so far ada G-Drive dan Google Calendar G-Drive ini mostly aku pakai untuk nyimpen PPT dan catatan kuliah Terus kalau Google Calendar ini penting banget untuk manage waktu kalian Yang terakhir dan yang paling penting dari semua yang sudah aku mention sebelumnya itu mindset Kalian harus punya growth mindset, punya keinginan untuk berkembang Ini perbedaan growth versus fixed mindset Kalau kalian punya growth mindset, kalian bakal gak gampang nyerah dengan keadaan atau lingkungan baru kalian Dan lingkungan sekitar kalian atau temen kalian yang lebih pintar Instead, kalian bakal terus terpacu untuk belajar dan berkembang Ini juga yang bakal bantu kalian untuk survive di FK nantinya Kian info dari aku, thank you for watching and see you guys in the next video Sampai jumpa di video